Pagi hari ini kita akan ngasih makan makanan unggas kita ya, ayam bangkok kita. Jadi makanannya adalah makanan alternatif, lebih murah, lebih hemat, karena biayanya kan hanya kita beli dedak atau bekatul itu ya, dari selepan atau giling padi itu dicampur dengan sayur-sayuran, bisa sayur daunnya pepaya itu kemudian ditambah dengan pepaya, dicampur dengan air gitu ya. Nah airnya adalah air cucian beras kalau bisa. Ini artinya bahwa beternak itu tidak harus mahal kok, bisa murah, bisa dengan memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita. Kemudian makanan-makanan yang tidak habis ya, mungkin ada selamatan tadi malam kemudian begitu banyaknya makanan sehingga tidak habis, nah itu juga bisa dimanfaatkan untuk diolah gitu ya. Oke untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian di sebelahnya subscribe itu ada kan tombol lonceng, Anda tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda dapat pemberitahuan atau notifikasi kalau kita mengupdate video terbaru dari channel Cak Motivator ini ya. Dan untuk Anda yang punya teman-teman yang ingin beternak, jangan lupa tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang membutuhkan informasi tentang bagaimana cara beternak ayam bangkok, ayam burma, ataupun ayam perdaging, ayam kampung ya. Anda sudah berbagi informasi dan itu pahala sodako informasi. Oke segera kita lihat kondisi kandang ayam yang lama kita di pagi hari ini. Iya guys ini memberi makan pagi hari ya, ayam-ayam kita, ayam bangkok ini. Ini yang induan ada di luar, jadi mereka ini siap untuk bertelur ya. Ini ada indukannya yang pejantannya di sini ada satu yang di luar, kemudian di dalam itu ada satu dua ada di dalamnya. Kita lihat di dalam ada dua ekor lagi. Ini yang masih remaja ya, penampakan dari dekatnya seperti ini. Seperti itu kemudian ini yang sudah dewasa, penampakannya wah susah ini. Ini mungkin ya, nggak juga susah ngambilnya. Mungkin kita buka sedikit, kita lihat penampakannya. Nah itu dia, penampakannya. Pejantannya yang satu, kemudian kita lihat satu lagi. Ini ada di sini. Wah ini dia. Agak susah ini, lihatnya. Nah itu dia. Ya, susah masuk kandang. Oke. Kemudian juga ada yang di dalam ya. Ini yang lewasa dulu kita lihat. Yang mengerami ada empat. Itu dia, satu. Ini sudah satu mingguan ya. Dua. Tiga. Empat. Jadi ini rata-rata sudah satu minggu. Kemudian rata-rata telurnya ada 11 sampai 12 ya. Nah ini penampakan dari yang dewasa. Kemudian kita lihat juga di dalam. Ada yang dewasa juga. Halo boy. Nah itu dia. Ada dua di situ. Kemudian di atas itu juga ada itu satu. Nah ini juga ada betinanya satu. Di dalam sana juga ada itu satu. Kita lihat. Nah. Itu di dalam ada satu itu. Oke. Itu untuk yang dewasa. Jadi. Ini kita. Sarapan pagi ya. Sarapan pagi. Nah ini bentuknya seperti ini. Jadi sekali lagi ini adalah yang ini. Yang ini. Ini untuk anak-anak. Yang ini yang untuk dewasa ya. Jadi ini ada dedak. Ada daun pepaya. Kemudian juga ada buah pepayanya sendiri. Airnya pakai air cucian beras. Air cucian beras memang cukup bagus sebetulnya ya. Jadi tidak hanya untuk tanaman. Tapi juga untuk ayam. Makanya kita. Air beras kan sangat mudah didapatkan ya. Jadi sebetulnya ini sangat murah. Dibandingkan kalau kita beli makan pabrikan. Pakan pabrikan ya. Pakan pabrikan itu sekarang per kilonya bisa 10 sampai 12 ribu. Nah kalau ini kan kita beli dedak atau begatul. Yang satu kilonya 3.500. Kemudian dicampur dengan. Ini apa. Sayur ya. Jadi daun pepaya. Daun pepaya bisa diambil di kebun. Bisa diambil di pinggir-pinggir jalan itu. Kan cukup banyak ini daun pepaya di situ. Kemudian juga. Ini apa. Untuk. Buah pepaya yang sendiri. Buah pepaya yang sendiri memang. Sebetulnya kalau kita lihat kadarnya. Itu lebih bagus kalau. Kadarnya ini apa. Matang ya. Karena kan di situ ada gula. Jadi. Ya kondisinya lebih bagus matang. Cuman kalau kita mempersiapkan. Atau memprosesnya itu agak-agak susah. Karena kan gak bisa diparut ya. Nah itu kondisi sarapan pagi hari ini. Di kandang ayam kita. Nanti kita akan lanjutkan ke kandang ayam yang baru ya. Jadi itu yang bisa kita informasikan. Untuk ayam bangkok. Masih ada juga ini yang kecil-kecil lah ini. Ini kan masih ada. Besok kita buatkan khusus ya. Untuk yang kecil-kecil ini. Oke mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda. Ini untuk di kandang yang baru ya. Sudah makan itu semuanya. Nah itu di sana. Juga ini. Nah ini juga nih. Nih. Tuh tuh. Makan. Sama. Makanannya juga. Terbuat dari campuran bekatul. Dedak itu ya. Kemudian sayur. Nah ini. Udah besar-besar ini. Ini yang kelawu ini satu indukan ya. Lihat ini. Sehat-sehat. Jadi ini tidak pernah pakai probiotik ya. Sudah ini apa. Menyatu dengan makanannya. Air cucian beras. Kemudian. Ini apa. Daun pepaya. Itu kan biasanya kalau orang tua kita dulu. Sering bikin. Jamu daun pepaya. Jamu pahitan gitu ya. Makanya ini ayamnya tetap. Sehat-sehat. Sehat terus. Sehat terus. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ini yang tiga ekor di kandang luar ya. Ini juga gini. Tidak akan pergi gitu ya. Ngumpet aja disini. Tidak. Tidak. Tidak.